Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini saya akan Menunjukkan Cara saya setting mesin rumput Agar menjadi semakin Kuat, kuat pun tidak banyak ya Kuat pun sedikit Bagi teman-teman yang tidak suka dengan Mesin rumput boros Saya sarankan Anda tidak melihat Ini, sebab apa? Anda pasti Sia-sia, sebab video ini Saya buat hanya untuk orang yang Suka dengan mesin rumput boros Dan menggunakan mesin itu Dengan cara trek-trekan Ingat, tidak ada yang namanya Mesin rumput irit, tapi kuat Itu tidak ada Kuat-kuatnya mesin rumput itu Hanya pada standarnya Jarum atas, jarum bawah Itu saja, lebih dari itu, tidak ada Kalau ada Mesin rumput irit, tapi kuat Itu tidak akan mungkin Tertahan lama Kalau bisa tertahan lama, mungkin hanya digunakan Untuk konten, seperti saya Saya membuat mesin rumput boros Membuat mesin rumput irit Mesin saya tetap bertahan lama Sebab apa? Saya gunakan hanya untuk konten Oke, di video kali ini Saya akan tunjukkan Ini mesin rumput menggunakan skep Oke Saya akan hidupkan Terima kasih telah menonton! Oke Ini mesin rumput menggunakan skep Dengan kekuatan seperti itu Dengan sambutan pick-up Seperti itu Dan sekarang ini saya akan tunjukkan pada Anda Mesin rumput yang tidak menggunakan skep Pada dasarnya Pada dasarnya, mesin rumput tidak menggunakan skep Itu adalah kekuatan mesin rumput yang sebetul-betulnya Atau yang sebenar-benarnya Oke Oke, saya buka Saya buka Saya pasang Saya akan coba Hidupkan Untuk atas Oke Ini adalah kekuatan mesin rumput yang sebenarnya Menggunakan tali Ukuran 25 cm Oke Nah Sekarang persoalannya bagaimana caranya Agar mesin rumput kita itu bisa sekuat ini Seperti yang tidak menggunakan skep Ya Jom Sekarang saya akan tunjukkan pada Anda Tapi perlu dengar lagi Mesin ini tidak berlaku untuk orang yang Tidak suka dengan mesin rumput boros Oke Ini adalah mesin rumput yang masih menggunakan skep Ya Bentar Saya tekan skepnya Nah itu Nah Ya Nah ini Ini masih menggunakan skep Ya Oke Dan saya akan merubah pada jarumnya Akan menggosok pada jarumnya Ya Yang pastinya menggosok jarum dan Memotong skep Oke Nah ini Tapi perlu dengar Mesin akan menjadi semakin boros Tapi untuk tenaga Kekuatan Kita bisa menempatkan kekuatan mesin rumput yang Sebenarnya Oke Kosoknya itu adalah bagian sini Tujuannya apa Ketika kita tekan ke atas Saluran minyak dari dalam kapilator itu Sangat kuat Ya Sangat kuat Jadi mesin itu akan mendapatkan kekuatan yang Sama seperti yang tidak menggunakan skep Oke Terima kasih telah menonton Oke Ini sudah sangat-sangat runcing ya Ya Sudah runcing Kecil Ya Kalau dibandingkan dengan yang aslinya yang masih jauh beda ya Yang masih belum digosok Dengan yang Sudah digosok Nah itu Jauh bedanya ya Ini belum digosok Ini sudah digosok menjadi runcing Selain saya menggosok jarum Meruncingkan jarum Saya juga menggosok Dan saya juga memotong yang namanya skep Saya potong sedikit ya Dan ini runcing Oke Sekarang kita lihat Oke Sekarang jauh sedikit ya Ini Oke segini Saya akan pasang dulu disini Pasang ini Pasang ini Pasang Terima kasih telah menonton Mantap guys Oke Jadi Sambutannya itu Jadi semakin kuat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya dan Inilah dia hasilnya Sambutannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton